Halo sahabat, tahu tidak Universitas Muhammadiyah Metro telah mengirimkan 5 mahasiswanya ke Thailand dalam rangka internship program and community service yang tersebar di sekolah-sekolah yang ada di Thailand Universitas Muhammadiyah Metro sangat mendukung mahasiswa-mahasiswanya yang mempunyai keinginan untuk luar negeri Kegiatan ini tentunya dapat memberikan dampak positif untuk mahasiswa, kampus, dan juga terjalinnya hubungan antar 2 negara yaitu Indonesia dan Thailand Kali ini, Om Ria Fatmawati dan juga Adi Huktoviana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro berkesempatan bersama alumni persatuan Indonesia Thailand atau biasa disebut Persait mengunjungi Provinsi Naratiwat untuk mengenalkan kebudayaannya dan tempat wisata yang ada di provinsi tersebut Paling intip keseruan mereka yuk! Di sini, kami disambu dengan tarian Manora Tarian Manora merupakan tarian tradisional yang berasal dari Thailand Selatan khususnya di Naratiwat, Yala, dan juga Batani Tarian Manora ini mempunyai kebudayaan campuran antara budaya Siam dan juga Melayu Pan Rotan Batu Pan Rotan Batu merupakan desa yang memiliki kegiatan ekonomi sederhana dan pertanian yang diberikan oleh yang mulia Ratu Thailand Kegiatan ini diadakan untuk membantu keluarga yang kesulitan di Thailand Selatan lebih tepatnya di Naratiwat Pan Rotan Batu terletak di desa Galwo Muang Naratiwat, Thailand Selatan Museum Al-Quran Pan Salah Lukai Museum Al-Quran Pan Salah Lukai Merupakan tempat terpenting di Naratiwat, Thailand Selatan Sebagai tempat koleksi Al-Quran kuno yang berasal dari berbagai tempat di dunia Yang saat ini tersimpan di Museum Pusaka Budaya Islam dan Pusat Pembelajaran Al-Quran Yang terletak di Sekolah Saman Nip Witaya Pan Salah Lukai Yingo Naratiwat Masjid Talumano Masjid Talumano atau Masjid Wajil Husin Yang biasa terkenal dengan sebutan Masjid 300 Tahun Merupakan tempat ibadah umat Islam yang telah berdiri sejak tahun 1081 Masjid 300 Tahun ini merupakan tempat bersejarah yang ada di Provinsi Thailand Selatan Masjid ini terkenal akan keindahannya dan masjid tertua peninggalan sejarah langsungnya Islam di Thailand Masjid Kota Naratiwat Masjid Kota Naratiwat Masjid Kota Naratiwat berada di pusat kota Naratiwat itu sendiri yang dibangun untuk ibadah umat Islam yang ada di sana Masjid ini berlokasi di Jakampijit Pemrung, Bana Nui Naratiwat Suwon Rimra Suwon Rimra merupakan tempat makan yang dibuka lebih dari 30 tahun terletak di pusat Naratiwat Tempat makan ini merupakan tempat istirahat kami untuk makan siang bersama Tempat makan ini berada di pinggir sungai yang sangat luas dan indah Masjid menikmati makanan khas Thailand sambil disajikan pesona keindahan tempat ini Batik Alhanim Batik merupakan pakaian yang digunakan oleh masyarakat Asia Tenggara Seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Thailand Selatan Khususnya di Yala, Patani, dan juga Naratiwat Toko ini memproduksi batiknya sendiri Baik batik cat ataupun batik kuas Produk disini biasanya dijual kepada para wisatawan yang ada di bangku Yuk intipas produksinya Terima kasih telah menonton! Pantai Naratat Pantai Naratat merupakan tempat wisata yang sangat terkenal di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan Pantai ini menjajikan pemandangan alam yang sangat linda Pantai Naratat sering digerikan tempat bersantai warga setepat Banyak wisatawan yang berkunjung di pantai ini Terima kasih telah menonton! Pantai Naratiwat University Pantai Naratiwat University atau biasa disebut PNU Merupakan universitas negeri ke-77 di Thailand Universitas ini terletak di Provinsi Naratiwat PNU sendiri didirikan pada tahun 2005 Kamus ini memiliki beberapa jurusan Seperti Fakultus Bahasa Inggris Pertanian, Teknik, Ekonomi, Keperawatan, Sains Teknologi, dan beberapa macam jurusan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax